Oke jadi sejauh ini kita melihat market ini cenderung turun terus teman-teman Jadi mulai dari 25 terakhir kita ini malah mengalami resist yang paling tinggi teman-teman untuk Bitcoin ya Seperti yang gue bilang ini sejajar dengan resist yang terjadi mulai dari tanggal 30 Agustus sampai 6 September Dan bahkan sampai saat ini ya kita bermain di area ini masih teman-teman ya Jadi kita bahkan dicicil turun terus menerus Ini mirip banget sama pola yang ada disini teman-teman ya Mulai dari tanggal 29 Agustus ini adalah daerah supportnya teman-teman Dan saat ini kita lagi sideways di area ini sebenarnya ya Jadi kemarin kita sempat didam lagi all the way sampai 19.500 untuk Bitcoin Gue sendiri masih nunggu momen teman-teman ya untuk gue akan open posisi long berikutnya Most probably di target area mana itu bakalan kita bahas Cuman kalau misalkan kalian pengen ngelong atau ngeshot untuk saat ini gue bisa rekomendasiin ya Salah satu platform yang gue pakai yaitu BingX ya Disini adalah platform yang memiliki few features yang paling rendah di antara yang lain Teman-teman bisa langsung daftar untuk mendapatkan bonus 120 dolar pertama kalian Melalui link khusus yang ada di deskripsi di bawah Selain itu dia juga memiliki fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya Mereka disini ada fitur copy trade Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa Sebulan terakhir profit rate-nya berapa Dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak Jadi menurut gue cocok banget buat pemula Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja Nggak sempat mantengin grafik setiap saat Fitur copy trade ini sangat berguna teman-teman Karena kalau misalkan mereka buka posisi Kita bakalan keikutan Mereka tutup kita juga bakalan keikutan Jadi cukup tinggal deposit duit doang Lalu kita tinggal follow copy trader tersebut Mungkin bagi teman-teman yang tertarik Kalian bisa langsung join BingX Linknya ada di deskripsi di bawah Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar Oke teman-teman jadi area sideways ini ya Sebenarnya ini udah gue bahas juga dari grup analisa gue Jadi kalau misalkan kalian pengen join juga Ini kalian bisa join gratis melalui link yang ada di deskripsi di bawah Jadi dari sini gue sendiri memang Udah memprediksi bahwa kita akan mengalami penurunan terus Sampai all the way ke level 19.1 ini Jadi gak ada chance untuk Bitcoin naik dulu gitu ya Balik ke 27-28 Untuk nge-retest area Bahkan even 27-28 aja kita gak mencapai Untuk retest area tersebut Gimana menuju ke level 21 gitu ya Kalau menurut gue Momen dimana BTC udah bisa balik ke 21 lagi Nah itu ada potensi reversal untuk Bitcoin termannya Let's say dia balik ke level 21 sekian Lalu ada chance buat lebih besar At least dia itu melanjutkan trend kenaikan dia Tapi so far ini gak terjadi Kita malah dicicil turun terus menerus Nah ini adalah sign of bearish ya Pertanda bearish Dan bisa aja Dan Bitcoin ini belum selesai Apalagi so far Semenjak kita dambakan sampai 19.5 ini Ini kalian perhatikan candle time frame 4 jamnya Ini sangat amat kecil termannya Volumenya sangat amat kecil Dan mengatakan bahwa ini tuh belum termannya Ini tuh belum saatnya buat Bitcoin Buat diangkat lagi gitu Dan ini wajar aja Kalau misalnya kalian perhatikan Disini gue ada gambar panah yang sedikit mirip dengan busur ini termannya Gue bisa bilang mirip dengan busur Karena kalau misalnya kita tarik Ini kurang lebih Ini adalah garis daerah garis resist teman ya Ini yang gue gambarkan Lalu yang satu ini adalah daerah garis support teman Dan sebenernya hal seperti ini ya Dimana kita naik terus menerus seperti ini Tanpa ada koreksi signifikan Ini tuh ternyata sudah pernah terjadi loh sebelumnya teman Dan dari pola sebelumnya Ini juga kita gak ngeliat Ada kenaikan yang cukup signifikan Pantulan yang cukup signifikan Sebelum kita mencapai target kita Nah masalahnya di target berapa itu ya Nah disini gue akan kasih lihat Kurang lebih grafik yang mirip teman ya Yaitu mulai dari tanggal 18 April sampai 21 April Dimana ini juga mirip dengan busur teman ya Dimana disini kita bisa Menggambarkan daerah resist kita disini Serta daerah support kita nih Yang agak melengkung teman ya Jadi supportnya itu agak unik nih Agak melengkung seperti ini teman Dan endingnya teman disini juga kita naik terus menerus Teman ya tanpa ada koreksi signifikan disini Lalu boom kita langsung jebol support Dengan cukup kuat di tanggal 22 April Disini kita terjun sampai All the way minus 10% Ini terjadi di tanggal 13 September Jadi sama-sama panic sell Semenjak setelah kita mengalami Pola busur seperti ini teman Dan targetnya teman ya Dia sendiri gak mengalami Kenaikan teman jadi kalian bisa perhatikan Semenjak dump dia malah sideways juga Terus ini di dump lagi dia sideways juga Jadi exactly sama seperti skenario yang kita alami saat ini ya Kita di dump kita sideways gak ada pemantulan sama sekali So far kita di dump lagi ke 19.5 So far kita juga masih sideways gak ada pemantulan sama sekali Dan sampai kapan teman ya Disini ada targetnya teman Sebelum akhirnya kita mantul lagi ya Meskipun endingnya juga kita di dump lagi Dan akhirnya makin beris teman ya Ya kita gak tau apakah outcome kali ini bakalan Sama seperti ini atau tidak Cuman at least ya kita bakalan mantul lagi Semenjak kita menyentuh support yang baru teman Jadi lebih rendah dibandingkan support sebelumnya yang satu ini teman Dan kalau misalnya kita flashback untuk saat ini Berarti untuk lebih rendahnya itu Pastinya di bawah 18.500 ya Disini kan paling low nya 18.500 Jadi gak mungkin targetnya 18.500 Pastinya di bawah 18.500 Nah itu possibly yang gue bilang kemarin-kemarin Gue bisa aja itu targetnya di 17.000 akhir sampai 18.000 awal ya Sebagai level psikologis teman Jadi kalau misalnya kita ukur untuk target yang sesuai seperti ini Maka teman ya disini kita bisa ukur juga Bahwa targetnya minimal di daerah 18.000 teman 18.000 awal sebelum mungkin dari sini Kita terjadi pemantulan lagi teman ya Pemantulan ini juga sama kan Ini kan kita juga mantul balik ke sini Kalau ini mungkin mantul balik ke level 20.000 Baru nanti disini penentuan teman ya Apakah kita bakal mengikuti pola sebelumnya Dimana kita di dump lebih dalam lagi Dan kalau misalnya itu terjadi Ya gue gak akan membuka posisi long lagi teman Kalau misalkan terjadi dump di bawah level 17.6 ini Sebagai support terkuat untuk bitcoin teman Jadi kalau misalnya kita recover balik ke 20.500 lagi Setelah kita di dump ke 18 awal Gue gak pengen ngeliat koreksi dalam lagi buat bitcoin teman Kalau misalnya itu terjadi Kita tetap respect aja Bahwa kira-kiranya bear market belum selesai teman Dan bisa aja kita turun lebih rendah dibandingkan 17.6 potensialnya Menuju ke level 15, 13 atau level 10.000 USD Cuma untuk saat ini Possibly untuk skenario support terkuat memang masih berada di level 18.000 awal untuk bitcoin Nah jadi kurang lebih itu aja temannya Even kita turun ke 19.5 ini masih ada di range support Mulai dari tanggal 29 Agustus sampai 6 September Kalau misalnya kita break lagi Most likely kita bakalan retest area support yang satu ini temannya Di daerah 19.000 awal untuk bitcoin Kira-kira sih itu aja ya Untuk saat ini Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Ini hanya menarut pendapat pribadi dan analisa gue sendiri Seolah akan riset kalian sendiri lagi Sebelum kalian membuka posisi trade apapun Jangan mengikuti gue Karena ini hanyalah plan gue ya Strategi gue Tiap orang memiliki strategi yang berbeda-beda Itu aja pesan dari gue Dan seperti biasa Sampai jumpa di next video